Dia bikin konten ya, untuk Agus, tapi dia tanpa tertulis, padahal dia rumah kantoran ya. Gimana hati nurani kita sih? Bang, abang kayaknya kalau gak salah, barang abang sempat sebut kalau abang gak menang taruhannya karir. Nah, iya gitu. Oke, guys, lihat ya Bang Kamarudin, ya pengacara Kamarudin ini memihak siapa sebenarnya? Kok netizen ini beranggapan Mas Kamarudin tidak tahu menau cerita dari awalnya? Nih, Assalamualaikum Bunda Novi. Waalaikumsalam Mas Den, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah, baik ya. Ini ada kabar terbaru ya, terkait dengan seorang pengacara yang sangat dikenal Bunda karena kasusnya Pak Sambu kala itu ya. Ini dia mencoba untuk speak up juga, berbicara juga ya. Namun, banyak netizen yang mengatakan apa yang dikatakan oleh sosok Kamarudin ini sepertinya dia tidak tahu masalahnya dari awal ya. Seperti itu Bunda. Nah, Bunda namun sebelum kita lanjutkan, apa sih yang Bunda ingin sampaikan ke teman-teman soal pemberitahuan ini Bunda? Atau kabar terbaru tentang Tenopi dan Mas Agus? Silahkan monggo. Kalau kabar terbaru ya, apa yang jelas dari kemarin-kemarin tuh, saya tuh secara pribadi menginginkan ini tuh gak sampai dibawa ke ranah hukum gitu loh. Makanya kan saya sangat setuju tuh, Bang John LBF mau memberi donasi sebulan sekali ke Mas Agus. Dalam artian, udah sampai di sini aja, gak usah sampai ke ranah-ranah hukum segala. Tapi ini kok makin ke sini-nya makin parah ya, sampai Tenopi harus tes urin segala. Itu kan yang membuat orang-orang tuh jadi... Udah lari ya Bunda, dari konteks awalnya ya Bunda ya. Iya, kenapa sampai tes urin segala. Harusnya gak sampai segitunya gitu ya. Iya, dengan adanya Tenopi tes urin, emosi kan akhirnya. Orang-orang emosi sampai bilang... Aneh sih, makin ke sini jadi makin ke sana gitu ya. Itu dia, makin yang banyak aja itu tes urin, banyakkin urinnya buat ngiram lagi. Banyak, banyakin urinnya untuk ngelempar ya. Iya, makanya kan... Oke Bunda, ini dari Mbak Fikila ya. Mbak Fikila mengatakan ya, Alhamdulillah tidak pernah mempermasalahkan uang yang udah saya sedekahkan kepada siapapun. Mau duitnya buat apa. Aku mah selalu ikhlas. Kalau digunakan untuk kebaikan, ya Alhamdulillah. Kalau digunakan untuk sesuatu yang bener, ya itu urusan dia sama... Yang gak bener, itu urusan dia sama Allah. Kalau gue udah niat ngasih sedikit rejeki ke siapapun, Itu tidak pernah punya pikiran jelek. Karena hanya Allah yang maha mendengar dan melihat. Dan hanya Allah yang pantas menghukum. Ya, ini aku setuju banget ya. Makanya tadi saya sempat berdiskusi juga dengan spiritual kita. Permasalahan donasi ini sebetulnya lucu. Jika digeber-geberkan. Kenapa? Karena dasarnya ikhlas, Malik terkesan menggantungkan haknya orang lain, ya Bunda ya. Namun, saya pun menghargai teknopi ya. Yang makin lama makin dipusingkan dengan permasalahan ini. Makanya dari awal saya bilang ya. Berikan aja uang donasi itu sepenuhnya sama Agus. Buat pernyataan bahwasannya saya tidak terlibat lagi dalam penggunaan uang ini. Secara hukum, saya meminta pertanggung jawaban dari pengacaranya si Agus gitu, Bunda. Bunda, kayak mana? Ini yang dinyatakan Mbak Fikielah. Makanya kan saya bilang, saya tuh inginnya itu disini kan udah kelihatan bahwa Bang John LBF kan ingin mencoba menengahi masalah ini ya. Biar nggak berlarut-larut. Saya rasa orang yang tepat untuk estafet nih dari tangannya teknopi ya. Bang John LBF aja yang mengurus Mas Agus ini A sampai Z-nya gitu loh. Biar teknopi ini nggak makin lama itu makin disudutkan. Masa iya, saya yang paling miris itu dengan videonya teknopi yang bilang katanya, kan itu teknopi ini ya merawat orang-orang anak-anak, ODGJ apa. Masa yang anak-anak katanya mau diambil oleh negara atau Dinsos alias dipisahkan dari orang tuanya. Jadi ruwet, jadi yayasannya teknopi ini jadi dicampur-campurin orang. Bunda, ini dari Mas Irfan yang mengatakan, sependapat saya dengan Bang Komarudin. Semoga yang ikhlas memberikan donasi kepada Agus diberikan limpahan rezeki oleh Allah SWT. Memang secara, gini ya Bunda ya, permasalahan Agus ini kan berasal dari nilainya yang besar toh. Terlalu besar, ya terlalu besar. Nilainya yang terlalu besar ya, sehingga memicu kegaduhan, memicu teknopi untuk mengaudit uang itu untuk apa saja. Ya kan? Nah, andai kata uang itu katakan cuma 30-40 juta, mungkin 100 juta, mungkin tidak akan sepanjang ini. Nah, makanya kita kan diuji keimanan kita, keikhlasan kita. Ketika kita melihat uang yang sedikit, bagaimana sih keimanan kita gitu? Ikhlas atau tidak gitu? Begitupun ketika Allah memberikan uang yang berlimpah ya, bagaimana keimanan kita gitu? Apakah sama dengan nilai yang kecil gitu? Nah, makanya di sini Bang Komarudin menyampaikan, seberapapun besarnya uang itu, namanya donasi ya, yang diberikan kepada orang, hendaklah diikhlaskan ya, di apa ya, mengharap ridho dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, bukan untuk dipeributkan seperti ini Bunda. Menurut Bunda gimana? Ya, makanya kan apa, dari awal ini, ini kan makin melebar, makin kemana-mana, makin nggak bisa mengerucut ya, nggak bisa diperkecil, dipersempit, nggak bisa gitu. Jadi, di sini memang harus legowo semua lah ya, legowo semua itu dalam artian, udah lah, duduk bersama aja gitu loh, biarin itu ada banyak pengacara, biarin aja ada banyak pengacara yang penting, duduk bersama itu untuk menghentikan. Iya Bunda, ya harusnya duduk bersama bisa jadi solusi, tapi keinginan dari pihak Agus ini, tetap tidak bisa diwujudkan sama Tenopi, uang tetap harus diayasan, dan dikontrol oleh hiayasan gitu loh. Nah iya kan, makanya kan harus ada pihak ketiga tadi. Ada pihak ketiga tadi itu, apakah Bang John LBF, ataukah pengacara, ataukah notaris siapa kek, yang ngurusi Mas Agus, udah jangan Tenopi lagi deh. Tenopi tuh banyak urusannya, yang lain-lain juga harus diurus. Makanya di sini Tenopi juga jadi korban ya Bunda, karena donasi itu ditahan oleh hiayasan, maka pengacaranya Mas Agus, mencari celah ya, mencari kesalahan, supaya netizen itu, biar nggak simpatik lagi sama Tenopi. Makanya saya, bukan niatan apa ya, untuk Tenopi itu mengembalikan saja gitu, dengan persyaratan dan pernyataan, bahwasannya setelah saya, serahkan saya tidak, tidak bisa digugat lagi secara hukum, karena sudah ada pengacaranya Agus tanggung jawab. Nah itu semata-mata untuk Tenopi ya, terhindar dari fitnah-fitnah, yang nanti akan muncul. Bunda kemarin menyatakan ya, namanya masa lalu itu banyak sekali, gelap, dunia gelapnya banyak sekali. Namun, namun setiap orang itu bisa memperbaiki. Iya, makanya sebab itu kalau diongkit-ongkit, nampaknya tidak etis gitu ya. Makanya sebab itu, saya meminta Tenopi untuk mengembalikan lah. Gitu. Iya. Gimana Bunda? Allah aja menutupi aib kita. Allah aja menutupi aib kita. Jangan kita malah, apa borok tahun-tahun lalu, hal-hal yang tersembunyi, diulik lagi. Untuk apa? Saya gini ya, agensinya nggak ada. Sebelumnya saya bacakan dulu ya, dari Lilik Mujiyati ya. Doa untuk Agus sekeluarga, semoga tabah, kuat, sabar, insya Allah dipermudah rezekinya. Kasian dapat donasi sedekah, sedekoh, tapi tak bisa memilikinya. Padahal duit donasi, sah milik Agus, siapapun yang nyumbang, ikhlaskanlah. Oke. Aku suka kata-kata ini lebih damai daripada yang lain ya, teman-teman. Aku, kenapa gini? Aku bicara, ini demi kebaikan keduanya. Andai kata, ya donasi itu digunakan Agus, katakannya Bunda ya. Digunakan untuk apa? Yang pertama yang saya ketahuin, dia melunasin hutang-hutangnya. Oh, itu nanti dulu Bunda. Dia melunasin hutang-hutangnya, keluarganya, yang mungkin ada hubungan dengan dia. Hutang ini kan adalah sesuatu yang, memang harus dibayar gitu, ketika kita ada rejeki. Ya, dan itu sah gitu ya Bunda. Dan itu adalah, adalah apa ya, ditunggu-tunggu sama yang diutangin gitu loh. Ya. Gitu kan. Nah, selain itu, ya dikatakan juga sama Mas Agus kan sambil jalan nih. Ya kan Mas Agus sambil jalan juga berobat, walaupun BPJS gitu. Nah, kemudian, yang mungkin jadi, yang mungkin jadi kesalahan mereka adalah, membeli, membeli sesuatu hal, Bunda suaranya agak dituin, Bunda agak kricuk-cuk gitu, Bunda. Hah? Nah, itu dia, ma. Gimana nih? Gini-gini, udah. Gimana? Belum, belum. Oke. karena suara ini akan terus begini. Oke. Sudah. Oke. Ada suara frekuensi ya, teman-teman. Nah, jadi yang, oke. Jadi, buyer ini Bunda. Oke, nggak apa-apa ya. Dula nggak apa-apa. Oke, jadi, istilahnya gini ya, istilahnya gini, yang dinyatakan sama Mbak Lili, Mujianti ini benar, uang donasi itu sah, 100% milik Agus. Ya, masalah, ditarik kembali sama pihak yayasan, teknopi, ini harus jadi cerminan ya. kesalahan utama adalah, membiarkan Agus menerima uang itu dulu. Gitu, tidak melalui yayasan. Ya. Dan pertanyaan kedua, apakah ketika tidak dipegang Agus, yayasan bisa dapat mempertanggungjawabkan itu? Dan apakah bisa terbuka seperti yang awal seperti ini? Nah, itu dulu dong. Kan gitu, boleh percaya sama orang, termasuk teknopi percaya sama Agus, tapi ujung-ujungnya kan, kita lihat sendiri kan, teknopi hilang kepercayaan sama Agus. Begitu juga, sebaliknya gitu ya. Harus dievaluasi. Iya, benar sekali. Jadi yang aku mau sampaikan di sini, kalau bisa, jangan atas nama langsung, orang yang sakit, jangan. Biarkan ke rekening yayasan dulu aja. Karena untuk diatur, pendistribusian uang ini, sesuai kepat sasaran. Walaupun dia ke rekening siapapun Bunda, namanya ini, saya kagetnya kemarin, kan pas ada pengfirdaus bilang gini, namanya uang yayasan, uang sumbangan keyayasan, itu nggak bisa diaudit. Di situ saya muncul, pemikiran yang aneh-aneh. Mohon maafnya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa merasakan, dong yang apa saya pikirkan ini. Uang yayasan, ya sumbangan orang, begitu banyak umat keyayasan, itu nggak bisa diaudit. Nggak bisa dikategorikan korupsi, karena itu bukan merugikan negara. Itu dari hibah, dari masyarakat. Loh, bayangkan cuy, sebanyak itu duitnya. Andai kata, disalahgunakan, mohon maafnya, apakah kita tahu? Apakah kita merasakan? Apalagi itu nggak terbuka, ditutup. Siapa yang nyumbang, kita nggak tahu. Berapa yang disumbang, kita nggak tahu. Atau dengan dalih alasan, begitu banyak yang nyumbang, nggak mungkin kita ngomong satu persatu. Kan bisa saja alasan seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana keikhlasan tadi, yang menjadi dasar utamanya. Itu saya bilang. Masalah Mas Agus. Lihatan ikhlasnya kan udah dicatat. Makanya disini bunda, masalah Mas Agus, dia mau gunakan itu untuk kepentingan pribadi, bayar utang, disalahgunakan, itu dosa dia, itu ikhtiar dia. Makanya kita yang bersedekah, jangan kita mengungkit-ungkit sempat. Ini hilang nanti pahalanya. Hilang nanti. Jadi, nomor satu ya, buat kita semua ya, buat kita semua, teman-teman semua, para sahabat semua. Kalau udah ikhlas, sodakoh, sudah ikhlas beramal, itu udah dicatat sama Allah gitu loh. Masalah itu nanti, nggak tepat sasaran. Itu bukan pertanggung jawaban kita lagi. Karena, kita tuh semuanya tuh, segala yang kita lakukan, memang ada pertanggung jawabannya, di akhirat nanti dihisapnya gitu ya. Cuma masalah orang yang menyumbang, orang yang sodakoh, itu catatan amalnya sudah ada. Jadi, nggak usah diributin juga lah. Kalau udah nyumbang, ikhlasin, nggak usah pikirin gitu aja. Bener sekali. Ini kayak ini dari Mas Agus ya. Setuju, uang itu adalah untuk Agus. Nggak ada hak sedikit pun untuk, Nopi mengambil uang itu. Orang ngasih donasi itu, bukan karena yayasan Nopi, karena masyarakat kasihan kepada Agus. Ingat ya. Ini saya mau ngungkap sesuatu juga gini. Fakta yang terjadi, ini kan ada sumbang sih, langsung dari masyarakat ke rekening ya? Dunda. Ada, ada, ada. Ada yang 50 juta loh. Ada yang 50 juta loh. Ada juga yang dari channel YouTube, melalui GIF-GIF. GIF-GIF itu luar biasa, itu besar juga kalau dijumlahin. Kira-kira, itu ada nggak termonitor di, di, apa, mutasi rekening masuk? Aku mau minta sama teman-teman juga, speak up tentang itu gitu. Karena itu nilainya juga luar biasa. Itu ya. Dan akhirnya, kan gara-gara ini akhirnya jadi, merepotkan banyak hal. Iya. Merepotkan banyak hal gitu loh. Karena kan ini. Nasi sudah jadi bubur bunda, kita harus mandi basah-basah sekalian gitu tau. Mandi basah-basah sekalian, tapi kalau masalahnya di pengadilan berlarut-larut juga, merugikan banyak orang juga. Yang pasti di sini saya juga ingin yang terbaik buat TNOPI dan Mas Agus gitu ya. Biar sama-sama dapatkan haknya dan nggak dihujat gitu. Kembali lagi di sini. Sama-sama saling mengerti. Aduh ini, aduh skill para pengacara ya kan. Akhirnya aduh skill para pengacara gitu loh. Lah Mas Agus kan cuman dikompor-komporin aja. Mas Agus tuh cuman dikompor-komporin aja. Jadi di sini ya sepertinya aduh skill. Kita nggak dapet kompornya juga ya bunda ya. Ya kita mah dapet ini aja yang adem-adem aja lah ya. Kita dapet yang adem-adem aja. Yang berkah barokah aja lah. Oke oke. Oke bunda, kita lanjut di part berikutnya. Wabilai topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.